Butuh wisata yang bisa memacu adrenalin? Jalan-jalan ke Bali yuk, tapi lewat TV aja ya. Kenalin nih, Dive Walker. Dive Walker adalah jenis kegiatan bawah laut yang menggunakan helm stainless yang dilapisi kaca anti pecah, FEMS. Tenang, kita masih bisa bernafas dengan bantuan angin yang dihubungkan pada pipa yang ada di dalam helm. Untuk bisa menikmati wahana ini, kita akan diantar menuju ke ponton atau spot yang memiliki kedalaman mencapai 35 meter menggunakan speedboat. Sebelum bermain, instruktur akan memberikan pengarahan terlebih dahulu, FEMS. Setelah itu, langsung pemanasan aja ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai Dive Walker, FEMS. Selain kondisi tubuh harus fit, dengan tidur yang tidak kurang dari 6 jam, kita juga tidak menderita penyakit jantung. Diabetes, dan hipertensi. Ada juga syarat usia buat yang mau nyobain wisata ini, yaitu 12-60 tahun. Langsung turun yuk! Nggak usah buru-buru, FEMS. Karena saat perlahan menuruni tangga, akan terjadi equalizing atau adaptasi tubuh terhadap kedalaman air. Seperti kuping terasa berdengung. Tapi tenang aja, FEMS. Nggak usah panik, karena seluruh tubuh menyesuaikan pada kondisi bawah air. Kondisi tubuh kita akan kembali normal seperti biasa. Di bawah laut, kita bisa menyaksikan ratusan ikan hias yang berenang di antara terumbu karang. Hmm, cantik ya! Selain itu, kita juga bisa ngasih makan ikan, FEMS. Seru banget, kan? FEMS, waktu yang pas untuk bisa menikmati alam bawah laut ini, yaitu pada pukul 8 sampai 10 pagi. Karena visibilitas atau jarak pandang masih sangat bagus, tuh. Pengen nyobain? Tunggu wabah virus berakhir, ya, FEMS. Mau merasakan terbang di atas air, FEMS? Kenalin nih, namanya flyboarding. Flyboarding adalah jenis olahraga air yang muncul di Inggris pada tahun 2011. Permainan ini merupakan kombinasi dari jetski dan jetpack. Hi, keren! Kapan-kapan kalau menyobain sensasi seru memasuk adrenalin ini, langsung aja menuju Tanjung Benua, FEMS. Untuk menuju titik flyboarding, kita akan diantar menggunakan speedboat. Karena kondisi perairan yang digunakan untuk olahraga ini, harus perairan bebas sekarang, biar mainnya aman. Sebelum main, kita akan diberi penjelasan oleh instrukturnya mengenai mekanisme alat yang akan digunakan, FEMS. Dan sekarang waktunya bermain. Walaupun kelihatannya mudah, ternyata bermain flyboarding ini cukup susah, loh. Karena kondisi arus cukup berpengaruh saat kita akan menyeimbangkan tubuh. Jatuh menjadi bagian dari permainan ini, FEMS. Tapi tetap tenang ya, nggak usah panik. Karena selama tidak panik, kita tidak akan tenggelam. Soalnya kan sudah dilengkapi juga dengan baju pelampung. Buat pemula, ada beberapa hal yang harus terlebih dahulu dicoba nih. Seperti berdiri tegak dan terbang menggunakan flyboarding. Sensasinya seru banget, apalagi saat tubuh bergerak karena selang. Keren! Secara teknis, flyboard akan dipasangkan ke jet ski dengan selang kevlar yang berfungsi untuk memompak air. Hal inilah yang membuat tubuh tetap melayang. Pengemudi juga dapat mengontrol gerakannya dengan kaki dan tangan agar tetap stabil. Selain itu, flyboard yang ada di bagian punggung dan kaki memungkinkan penggunanya dapat melakukan berbagai atraksi lainnya, layaknya seorang stuntman. Ayo, siapa yang mau coba? Tunggu usai wabah virus corona ya! Femms, kalau soal wisata seru nggak cuma ada di Pulau Bali aja. Di Batu Raden Purwokerto ada juga wisata yang nggak kalah nih, namanya Slackline. Slackline merupakan olahraga meniti tali dengan ketinggian tertentu, hingga sampai pada titik akhir yang berada di bagian lain tali. Ada tiga jenis model Slackline. Pertama ada Longline, Highline, dan Trickline. Aktivitas ini membutuhkan keterampilan keseimbangan loh, biar nggak gampang jatuh. Biasanya para pecinta Slackline berlatih di Curugbayan yang menjadi salah satu objek wisata yang ada di kawasan Batu Raden. Curugbayan memang biasa digunakan untuk kegiatan Longline Femms. Tapi di sini beda. Kalau biasanya di atas tanah, di sini dilakukan di atas air yang tepat berada di depan air terjun. Keren banget ya. Aktivitas ini juga biasa disebut Waterlining Femms, atau meniti tali di atas air. Panjang lintasan dengan hembusan angin yang kencang di sekitar lokasi air terjun, membuat tantangan tersendiri bagi para pecinta Slackline ini. Bagi mereka pecinta Trickline, biasanya mereka melakukan kegiatan di sekitaran kampus, dengan menjadikan pohon sebagai tiang penyangga. Nggak cuma berjalan aja, para pecinta aktivitas ini juga bisa duduk, berbaring, hingga terlentang loh. Seolah seperti menari di atas tali ya. Keren!